Tahu nggak, hidup itu pada dasarnya aneh, tapi kalau kita tahu anehnya di mana, kita bisa gunain itu untuk menarik keajaiban. Seperti di kisah ini, ini beneran, fakta, seru, tapi bener. Yuk! Ini adalah kisah saya. Halo teman-teman, apa kabar? Ada saya kembali, Aryan Surya, sahabat baik kamu dari Pagar Kehidupan. Betul. Tiba-tiba, saya tuh kaget. Kenapa kaget, mas? Bukan karena dikagetin sama orang atau melihat sebuah rekening yang mendadak jadi nol, bukan. Kagetnya itu justru karena banyak orang yang pernah mengalami kisah yang dulu pernah saya alami. Sama, mungkin kamu juga sedang dituntun oleh yang maha kuasa kepada video ini karena ada ya sebuah peristiwa yang sama banget dengan kisah di hari ini. Jadi gini teman-teman, saya langsung bacain intinya ya. Di kisah Quora hari ini, ada seseorang yang dia mengalami sebuah peristiwa tuh sangat umum. Dia pengen banget nikah. Pengen banget nikah di tahun ini, tapi sampai sekarang itu jodohnya belum ketemu. Dan dia curhat teman-teman, dia curhat di aplikasi Quora. Katanya, sampai detik ini, setiap kali ketemu calon jodoh, entah kenapa gagal mulu. Nah, di situ akhirnya banyak tuh yang berkomentar. Komentarnya disuruh sabar, disuruh berdoa. Semua komentarnya bagus dan bener. Tapi saya punya. Punya jawaban sendiri yang paling pas. Insya Allah, seizin Tuhan buat pertanyaan itu. Jadi kalau kamu punya permasalahan yang sama, bukan cuma jodoh ya. Saat ini pengen punya uang banyak, tapi kok gagal terus bisnisnya. Pengen ketemu jodoh, tapi kok gak ketemu terus jodohnya. Apapun yang sedang kamu inginkan, coba deh, tonton video ini pelan-pelan, resapi, sampai habis. Seizin Tuhan, ini bener. Jadi gini teman-teman, langsung ya. Coba, kamu sadar gak sih? Ada satu kesalahan besar, mohon maaf, yang selama ini sering banget kamu lakukan. Bener. Ada satu kesalahan yang paling sering kamu ulangi dalam hidup kamu, yang entah kenapa sampai detik ini itu tidak bisa kamu hindari. Apa itu? Betul banget. Diri kamu berpikir, untuk mendapatkan sesuatu, kita harus mengejar hal itu. Betul apa enggak? Saya ulangi ya. Sebuah kesalahan besar yang selama ini sering banget kita lakukan, padahal itu keliru, parah banget, adalah kita berpikir nih, kalau kita pengen sesuatu, apapun itu, kita harus ngejar, bener enggak? Padahal, kalau kita lihat kenyataannya, pakai fakta, bukan asumsi, kenyataannya sesuatu yang kita kejar, malah menjauh. Bener enggak? Coba lihat, lihat. Lihat kisah hidup kita deh. Apapun yang kamu kejar dalam hidup, itu makin menjauhkan. Nah, anehnya di sini, hidup itu ternyata berpihak kepada seseorang yang netral. Saya ulangi, hidup itu, alam semestani, dengan seizin Tuhan, itu malah berpihak, bukan kepada orang yang ngejar loh, tapi justru kepada orang yang netral. Di saat kita udah nggak cari lagi, di saat kita udah nggak ngejar lagi, di saat itulah, anehnya, malah kita dapat atau ketemu dengan apa yang kita cari dulu. Bener enggak? Coba rendungkan. Ayo, resapi. Kalau kamu benar-benar udah ada pengalaman, persis banget, relate banget, dengan apa yang saya katakan barusan. Coba dong, tulis di komentar ya. Tulis di komentar, supaya sahabat pagar kehidupan, terutama kamu, mungkin yang baru ketemu video ini, bisa tahu bahwa, emang bener ya nggak sih? Ah, yang bener. Masa sih? Nah, coba kalau kamu masih ragu, baca komentar ya. Baca komentar, lihat dari sahabat pagar kehidupan yang curhat di komentar, yang bersaksi, bahwa ini emang relate. Bener nih, di saat kita udah nggak berharap lagi, malah dateng, malah dapat. Itu aneh, tapi bener. Betul kan? Nah, sekarang pertanyaan emasnya gini, oke mas, saya pernah mengalami itu, dan itu bener. Tapi, ada tapi-nya nih. Kalau gitu gimana dong mas, cara saya bisa mendapatkan sesuatu, yang bener-bener saya mau. Kalau nggak dikejar, bukannya itu kita jadi kaum rebahan mas, mohon maaf, tidur gitu. Terus, gimana kita caranya berusaha mas, untuk mendapatkan apa yang kita mau? Kan nggak masuk akal. Salah. Salah banget, mohon maaf. Justru, itu masuk akal banget. Maksudnya gimana? Nih, saya kasih tahu caranya ya. Tolong kamu lakukan pelan-pelan, kamu resapi dulu deh. Gini, ketika kamu menginginkan sesuatu, kamu harus bersyukur dulu, dengan lawannya. Saya ulangi, nanti saya perdalam ya. Kamu ingat-ingat aja dulu. ketika kamu menginginkan sesuatu, sesuatu nih, apapun itu deh. Kamu syukuri dulu, ketika kamu sedang dalam keadaan yang berlawanan. Syukuri sesyukur-syukurnya. Maksudnya gini, misal, ketika kamu pengen menikah, punya jodoh, ya, ketemu jodoh nih. Kamu syukuri dulu, ketika kamu belum ketemu jodoh, alias ketika masih single atau jomblo. Semakin kamu bisa happy di waktu jomblo, semakin dekat kamu dengan jodohmu yang terbaik. Itu aneh, tapi bener. Saya ulangi ya. Saya ambil contoh masalah jodoh dulu. Kalau kamu pengen ketemu jodoh yang terbaik, bahagiakan dulu dirimu, diri kita nih, ketika diri kita masih single atau jomblo, dengan sebahagia-bahagianya. Jadi, jangan malah ngarep tahun ini saya nikah, tahun ini saya pengen ketemu jodoh. Enggak. Nikmatin dulu aja. Nikmati senikmat-nikmatnya, bikin diri kita bagaimanapun caranya, bahagia ketika kita jomblo, ketika kita single. Anehnya, semakin kita bahagia di waktu kita single, semakin jodoh itu malah akan mendekat. Tiba-tiba datang dalam hidup kita. Itu bener loh. Itu kenyataan. Coba deh, sekali lagi, kalau kamu punya pengalaman seperti ini, tulis di komentar. Nanti saya berikan hati ya, supaya banyak teman-teman kamu yang paham bahwa ini benar. Soal duit gimana? Sama. Kamu pengen punya duit banyak dong? Bagus. Itu harus banget. Semua sahabat pagar kehidupan harus jadi orang kaya yang baik. Amin? Amin. Nah, gimana caranya supaya jadi orang kaya, mas? Ketika kita belum punya duit, bikin diri kita happy dulu. Coba lihat duit kamu direkening berapa sekarang. Nah, duit yang segitu tuh jangan dikeluhin. Jangan berkata, aduh, duit saya segini dikit banget sih. Aduh, harga cabai kok naik mulu sih. Aduh, kok begini. Aduh, kok begitu. Ngeluh soal duit. Itu sama aja. Doain rejeki kita jadi mampet. Saya ulangi ya. Ngeluh soal harga, ngeluh soal uang, soal duit, soal rejeki, itu sama aja secara gak langsung ngedoain rejeki kita sendiri. Seret. Titik. Jadi yang harus dilakukan apa, mas? Duit kamu berapapun, uang kita berapapun, bikin diri kita happy dengan uang itu. Misal, misal nih, duit saya tinggal 5 ribu, mas, oke. Hal apa yang bisa kamu lakukan dengan 5 ribu dan bikin kamu happy? Saya kasih ide. Setengahnya kamu sedekahin. Setengahnya kamu beliin sesuatu yang bikin kamu happy. Saya ulangi ya. Setengahnya kamu sedekahin, oke. Setelah kamu sedekahin setengahnya, setengahnya lagi, kamu pakai buat beli sesuatu yang bikin diri kamu bahagia. Ingat pesan saya, bahagia. Kenapa? Kenapa bahagia? Kamu sadar nggak? Bahagia itu adalah bahan baku dari bersyukur. Saya ulangi, bahagiamu adalah bahan baku dari rasa syukurmu, akan apa yang kamu miliki, akan apa yang sudah kamu rasakan. Betul apa betul? Iya kan? Kamu bahagia nih sekarang, makan nasi, pakai telur ceplok, pakai kecap. Wah, itu bukannya bersyukur ya? Iya kan? Mungkin nggak kalau orang yang nggak bersyukur, dia bahagia dengan apa yang dia makan, dengan apa yang dia lakukan. Mungkin nggak? Nggak mungkin. Orang kalau bahagia itu pasti bersyukur. Udah selesai. Betul? Kamu bahagia dengan baju kamu, kamu pasti bersyukur secara nggak langsung dengan baju yang kamu pakai. Kamu bahagia dengan anak kamu, kamu pasti bersyukur dengan anak yang kamu miliki. Di mana kita bahagia, disitulah secara tidak sadar, kita bersyukur. Betul atau tidak? Renungkan. Nah, itu maksud saya teman-teman. Jadi sekarang coba, lihat apa yang kamu mau. Apapun yang kamu mau, bahagiain dulu diri kamu ketika belum mendapatkannya. Kalau kamu udah bisa bahagia secara total, secara utuh, dengan apa yang kamu sedang rasakan saat ini, anehnya apa yang kamu pinta kepada Tuhan, itu lebih cepat datang. Nah, sekarang gini. Mas, kalau gitu, kita boleh berdoa nggak sama Tuhan, mas? Jawaban saya, pertanyaanmu, itu kenapa? Loh, loh, loh. Loh, iya kan mas? Kita perlu berdoa nggak sama Tuhan? Ya harus dong. Berdoa itu harus terus-menerus. Kamu doakan sama Tuhanmu. Minta sama Tuhan itu wajib hukumnya. Tapi, dalam usahamu, dalam ikhtiar kita nih, ikhtiar usaha ya, kita jangan ngeluh. Gitu aja. Apa yang sedang kita miliki, kita bahagiain dulu. Nanti yang kita doain, lebih cepat tuh datangnya. Malah nyamperin kita, bukan kita kejar. Bener. Percaya deh. Baca tuh komentar-komentar, kalau ada yang cerita. Lihat. Masa dia bohong? Iya kan? Jadi sekarang gini. Coba. Kita praktek ya. Coba kamu catat deh, apa yang menjadi keinginan terbesar dalam hidup kamu. Ya. Catat aja dulu. Misalnya, kamu pengen nikah. Kamu pengen pergi ke sebuah tempat. Gitu kan. Kamu pengen banyak duit. Kamu pengen dapat kerjaan. Oke. Sekarang ingat pesan saya. Kamu catat di kertas ya. Catat di kertas dengan huruf besar semua sebesar-besarnya. Kamu catat nih di kertas. Katakan. Ya. Kamu tulis di kertas. Kalau, tulis. Kalau saya ingin mendapatkan sesuatu, saya harus bahagia dulu. Ketika belum mendapatkannya. Itu wajib. Tanda seru dua. Dah. Tulis tuh. Nanti tulisan itu kamu tempel. Tempel di mana? Tempel di tembok. Yang mana tembok itu paling sering kamu lihat, kamu plototin. Tembok kamar boleh. Tembok kamar kerja boleh. Boleh ya. Atau kalau kamu mau taruh jadi latar belakang handphone, boleh. Taruh di tempat makeup, boleh. Dimanapun kamu paling sering lihat, taruh tuh. Tujuannya apa? Supaya kamu sadar bahwa, iya juga ya. Kalau gitu saya ngapain selama ini ngejar-ngejar mulu. Bener juga nih. Iya kan? Lebih baik saya bahagiain diri saya dulu deh. Karena apa yang Mas Aryan bilang? Ini bener. Ini relate. Dulu saya pernah mengejar, malah nggak dapet. Tapi begitu saya bahagiain diri saya sebelum mendapatkan, malah dapet yang saya mau dulu dengan mudah. Itu fakta teman-teman. Kenyataan. Oke? Jadi materi daging di hari ini, tolong kamu tonton berulang kali. Dan seperti biasa, permintaan saya sepele. Lihat. Lihat video ini. Nah. Tolong kamu klik jempol ke atasnya, silakan. Sudah? Terima kasih. Jempol ke atas kamu bisa menyelamatkan banyak banget orang. Di luar sana banyak orang yang putus asa. Sama seperti kamu. Di luar sana banyak orang yang depresi. Karena mereka nggak tahu ilmu sederhana tapi daging ini. Biarkan video ini menyebar kepada mereka ya. Sebarkan link video ini kepada mereka. Atau paling sederhana, cukup kamu klik jempol ke atasnya saja. Oke? Terima kasih ya. Saya doakan hidup kamu semakin bahagia. Dan semakin memahami bahwa ternyata Tuhan itu sayang banget loh sama kamu. Sayang banget sama kita. Itu kenyataan dan itu fakta. Oke? Terima kasih. Masih ada saya, Aryan Surya. Sahabat baik kamu selalu dari pagar kehidupan. Tetap keep the spirit. Keep sharing. And keep loving. Bye-bye. Ini adalah kisahku. Ini adalah kisah saya. an 건� Anda. Bye-bye. Terima kasih.